Halo guys welcome back to my channel YouTube dan aku udah ada di TKP aku udah ada di tempat rumah enaknya Alvar yang dijual kemarin disini aku tuh pengen nyari Alvar karena kemarin tuh Alvar tuh nyoba buat ngubungin aku terus gitu kan guys si Alvar tuh nyoba buat ngubungin aku terus dan kayak dia tuh miskel-miskel aku cuma aku miskel balik tuh selalu nggak bisa gitu loh guys aku pengen nyari apakah ada kertas lagi kan biasanya kan kayak gitu kan ada kertas lagi kan kita cari kertasnya yuk wah ini aneh sih bisa-bisanya rumahnya dijual gitu loh asap tulisan kayak gini tapi kayak enggak resmi enggak sih soalnya ya guys ya kalau beneran dijual itu kayak ada seplangnya dan nomor telepon telepon kayak ada luas tanahnya gitu loh tapi ini kayak nggak resmi sih ini kayaknya ada sesuatu tentang namanya Alvar deh jadi kemarin tuh Alvar tuh kayak berusaha buat miskel-miskel aku kan cuma aku nggak bisa ngangkat dan aku miskel balik dia juga nggak ngangkat jadi kayaknya itu apa ya lebih tepatnya HPnya masih kesita sama orang yang nyakap kan sekarang pengen nyari dia deh soalnya kan aku aku ditekan lokasinya dia sekitar sini gitu oke guys aku pengen nyari keberadaan Alvar ya Hai sebenernya aku tuh pengen banget nyoba buat masuk ke rumah ini aku pengen kayaknya disini tuh ada sesuatu gitu loh di rumah ini bisa aku bisa menemukan keluh asap-asap asasin apaan tuh ini kan juga rumah Nenek ya kan Oh my god kamu kenapa Alvan aku udah jadi kecewa kita masuk dalam mobil dulu aja yuk kita aku mau habis ini Hai kembali aja ya ampun Alvan Oh my god sini gimana rumah Nenek kamu ini gimana kamu eh bunda kamu kenapa sini coba kamu kenapa Oh my god ya udah ya udah kita Kita akan coba, nanti masuk mobilku dulu aja Alphard sini Kamu tadi kenapa? Ya Allah Yaudah nih minum dulu Kamu masih capek banget deh Kamu tadi lari dari mana Alphard? Tadi lari dari sana Serius sana? Iya Jauh dari rumah nenek kamu? Ya kurang lebih Terus kamu kenapa? Yang sakit Udah kaku tadi Hampir mau dipukul Udah kena Serius? Oh iya tadi aku Ditipin ini Apa itu? Ini apa? Kamu ditipin ini sama dia Iya Siapa sih sebenernya yang nyangkap kamu? Aku mau minum dulu ya Iya minum aja Aku buka berarti nyawa saya Ya udah buka aja sih gak apa-apa Gak apa-apa Natizen gak apa kan? Buka masker Alphard Oh my god Kok jadi canggung gini sih? Karena kita sedang ketemu dan Aku panik banget Iya Aku panik banget karena Alphard itu Kemarin itu Tersekap Yaudah Ini ya guys ya Kalian bisa ikut membacanya Oke guys Jadi aku mau bacain surat yang dikasih Yang dititipin Oleh orang yang nyangkap Alphard ya Dia bilang Dia bilang Kamu Armila ya Aku minta maaf Karena sudah menculik Alphard Ini siapa Alphard? Aku tidak tahu Aku hanya ingin menyampaikan jaga Alphard baik-baik Ini siapa Alphard sebenarnya? Aku tidak tahu Sepertinya Yang nulis aku itu Yang nulis ini Jadi ini orang yang nyurik kamu yang nulis Jadi yang nyekap Alphard gitu Tapi aku gak habis pikir sih Terus ini fungsinya Dia nulis kayak gini gimana? Oh ya sebelumnya itu Pas aku kesini Alphard Itu tuh udah Aku udah nemuin kertas ini banyak banget Dan tulisannya itu kayak Kamu hilang Jadi missing person gitu Terus habis itu Ada tulisan kayak Kenapa kamu masih nyari Alphard gitu Jadi kan kayak aku takut kan? Tapi kamu gak apa-apa kan? Iya aku gak apa-apa ini Tadi Mau hampir kepukul Dan aku terjatuh Saat waktu mau membebasin diri Lewat pagar Terus Siapa yang ngejar kamu? Merasa Bodiga-bodiga itu Jadi dia punya bodiga banyak gitu? Iya banyak Serius sih Jadi nya Alphard kalah kan? Maksudnya kan kamu adalah cowok tangguh Ya gimana ya guys Kayak Ini pasti orang yang nyekap Alphard tuh Lebih banyak Lebih dari dua Lebih dari tiga orang gitu kan? Waduh Jadi aku liat Lebih dari dua orang sih Tapi kamu tau gak sih Kemarin pas aku ke rumah nenek kamu Aku tuh udah nyariin kamu Tapi gak ngebuahin hasil pun Jadi kayak bener-bener nihil gitu loh Aku gak bisa namain kamu Ya mungkin aku masih ada di dalam di situ Duk Mau membebaskan diri Ya Duh Berapa hari sih nanti Kamu Aku gak tau sampe Berapa hari disana Aku minta maaf ya membuat tangkawatnya Iya gak apa-apa Gimana kamu mau cerita? Aku mau ceritanya Yaudah cerita aja Sejak Sejak Nenek aku terjerat Utang dengan Orang-orang jahat itu Nenek aku sudah menelunasi Utang-utang itu Tapi orang-orang itu Masih ingin minta Lebih gitu Iya aku paham sih Orang-orang yang kayak gitu tuh Emang kayak gitu gak sukanya Kayak Dipeleptot dan lain-lain gitu Jadi dia tuh lebih kayak gak terima gitu Terus gimana sekarang? Nenek aku? Iya Sekarangnya aku tinggal di Tempat saudara aku Ya ampun Alvar Serius tapi gak apaan nenek kamu? Ya nenek aku baik-baik aja Cuman rumah nenek aku diambil Dengan sama mereka Aku belum bisa cerita Lebih di kamu Karena ini masalah keluarga Iya aku paham Berarti kamu disekap juga Gara-gara itu kan Gara-gara Nah kamu sangkut pautnya Iya bener Aku disekap Gara-gara Dijadikan jaminan buat mereka Jadi Kalau aku kayak diancar gitu Ya ampun Jika aku dilepasin Aku harus jadi Apa Rumah nenek dulu Baru aku dilepasin Ya gak habis pikir sih Parang banget Tapi ini beneran rumahnya tuh Akhirnya dijual kan Berarti Iya Dijual Tapi ini Serius ya guys ya Kalau beneran rumah dijual Itu pasti Bener-bener ada kayak Misal luas tanah Terus apa gitu Ada kayak Tau gak sih prosennya Ya ceritanya panjang sih Iya Tapi ini tiba-tiba Langsung kayak dicurat-curat aja gitu loh Cusat dijual Dijual gitu kan Itu kan pasti Ulah mereka juga Ulah Ya berdikat-berdikat yang nyekap si Alvar ini gitu loh Tapi mainnya tuh nyekap gitu loh Kan aneh Bisa kan Berjaraan baik-baik gitu Sakit banget Oh Gak apa-apa kan tapi Gak apa-apa Apabila aku obatin aja nanti Nanti aja ya Pas di rumah Aku juga mau ngomongin sama Alvar di rumah nanti guys Jadi Kalian harus stay tune abis ini Semua tapi aku bener-bener gak habis pikir loh Kamu tau gak sih Pas aku video call kamu Bener-bener awal-awal Kamu disekap dan aku kaget banget Iya Itu kan aku video call kamu Dan aku post di Youtube aku kan Biar Nady Chan pada tau juga Kadaan kamu gimana Kamu tau gak sih Alvar Nady Chan Youtube itu tuh pada ngomong kan Kalo Kenapa gak lapor polisi aja Nah pas itu aku langsung bingung Dan aku mikir kayak Apa aku harus lapor gitu Dan Alasannya itu guys Itu aku gak lapor Karena itu pasti Menyangkut Masalah keluarga gitu Jadi Kita gak lapor gitu Jadi bukan kayak penculikan yang kriminal gitu loh Ini pasti ada alasannya gitu Jadi Aku pengen gak lapor dulu gitu Gimana Alvar Yang penting kalo masalah Seperti ini kita selesaikan baik-baik aja Iya bener Tapi udah selesai kan masalahnya Aku rasa gitu sih Iya Oke Semoga aja ya Tuh Sumpah aku masih kayak mikir Bisa-bisanya ada bodyguard Dan orangnya tuh bermaksud Pengen nyekap orang dan lain-lain Tapi kamu gak pernah-pernah apa kan Iya Sepertinya Aku cuma Sedikit cape sama Sidura disini aja sih Gak langsung sih Gak langsung sih Gak langsung sih Gak langsung Gak langsung Gak langsung Gak langsung Gak langsung Dari rumah Gitu Gupakan itu Buat turun ke bawah Gitu Jatuh Ini Bener-bener keras Keras Ya Allah Alvar Ih kamu nih Semua nekat banget Terus gimana coba Yaudah aku coba badan kamu di rumah Abis ini pokoknya Semua aku gak habis pikir Serius Oh my god Alvar Tapi aku kangen banget Asli sama kamu Aku juga kangen banget sama kamu Iya bener-bener kayak Udah lama banget Itu bener-bener aku kayak gimana sih Aku kan ekspetasi aku Aku jemput kamu di bandara Terus kamu pulang di luar negeri dan Yaudah seneng-seneng ngonten Tapi kayak ini tuh bener-bener gak sesuai ekspetasi aku Lihat tuh Dijual Dijual tulisannya guys Ini kita bener-bener parkir banget Di depan rumah neneknya Alvar Tapi kamu udah hubungin nenek kamu gak? Udah udah hubungin nenek aku Tapi anak kamu tau kamu tuh sekap Iya tau Tapi dia baik-baik aja di rumah saudara Ya aku tau pasti pas kamu disekap Nenek kamu pasti hubungin kamu Berserah hubungin kayak kawater gitu kan Cuma Nenek kamu udah tau sifat-sifat dari Bodiga berikan Orang yang Cakap aku Bener Astagfirullah Udah kita balik aja gak sih? Iya Kayaknya kalo lama-lama disini Ada sesuatu yang ngalasin Iya gak sih? Bahaya sih ini kalo kita lama-lama disini Oh my god aku ngasih sama Alvar Ya udah Ya udah Oke guys Sadi itu aku udah cukup ngobatin Alvar Jadi udah agak reda dan Aku mau Mau buat tiktok itu Trend tiktok Trend tiktok Trend tiktok Sumpah ya Ini Alvar baru sakit Tapi aku ajak tiktokan Supaya jiwanya dia bahagia Supaya cepet sempuh Iya gak Ini gak usah sepaneng itu loh Nanti kamu harus nyitain di rumah lagi sih Tentang kamu di luar negeri gimana Iya Aku nanti cerita Sama nyitain kenapa Tiba-tiba kamu disekap Padahal kamu baru pulang dari luar negeri kan Oke nanti aku tampilin di video ini ya Aku di talk sama Alvarnya Ting Hmm Do 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 Terima kasih telah menonton